Selamat malam teman-teman pengguna ArchiCAD Nunggu lalu saya mendapat pertanyaan Ini pertanyaannya Bang, kalau caranya si kolom supaya tidak ikut mongol di dinding Alias si kolom sejajar dengan bata dan tertutup oleh plaster Gimana caranya bang? Oke, saya langsung akan membuat jawaban dengan video tutorial ini Sebelumnya Subscribe Dengan loncengnya Like dan share dan komen Bila ada hal yang kurang jelas di video-video saya Oke Saya langsung saja Pertama-tama kita harus membuat dinding Dinding Itu di Kita aturnya di tengah ini Atau komposit Ini sudah ada default dari ArchiCAD Tapi untuk membuat kostum Bisa kita Kita bikin Option Elemen attribute Masuk di building material Oke Pertama kita bikin pasangan batunya dulu Pasangan batu Pasangan batu dan mortar Pasangan dinding dan mortar Pasangan batu dan mortar Pasangan batu dan mortar Oke kita bikin Kita bikin Feelnya itu dengan brick Dan brick Saya pakai yang putih aja Brick natural Oke kita prioritenya adalah 0 Untuk prioritenya ini saya sudah buat videonya Ada nanti teman-teman cek saya di video saya yang lain tentang prioriti Oke kita pakekan ini Selanjutnya adalah Plasteran Kalau Plasteran disini kita pakai yang ArchiCADnya saja Atau kita buat baru saja Oke Plasteran Kita Plasteran 25 Feelnya 25 Ini kita Pakai Pitchnya yang Warna ini Dan Kita Pakai Konkret yang Oke Oke jadi Plasteran dan Pasangan Pasangan dinding Sudah Pasangan batu kita sudah buat Oke Plasternya 0 saja Oke Oke Selanjutnya adalah Membuat Kompositnya Atau Gabungan Komponen Pembentuk dinding Kita Coba Pakai Yang default Dari ArchiCAD Brick double cluster Kita Kita ganti Ini Atau kita duplicate Kita ganti Pasangan Drive Pasangan Dinding Oke kita ganti Jadi Plasteran dulu ya Plasteran Dua sisi Plasteran Plasteran Ini kita Ganti Jadi Yang apa Plasteran itu 2 cm Terus Tentu Di tengahnya Itu adalah Pasangan batu Kita kasih 8 Tebalnya Ini tebalnya Ini tebalnya Tebal Tebalnya Plasteran Ini kita Kasih 2 juga Oke Jadi keseluruhan Adalah 12 cm Tebal dindingnya 12 cm Sang dindingnya Oke Kita atur Untuk dinding saja Kita oke Kita buat Kita gambar Kita kasih Referensinya Garis referensinya Ini di Center ya Kita ganti Yang Kita sudah buat tadi Decompositenya Pasangan Dinding Kita atur Misalnya 300 Jadi begini Untuknya Oke Selanjutnya Adalah Kolomnya Kolomnya Karena Pasangan ini Yang tadi Kita buat Adalah 12 cm Jadi Kolomnya Harus lebih kecil Daripada ini Kita Bikin ini Concrete Ini Kita Bikin Jadi 11 Oke Kita Taruhnya Di Sini Oke Kita mau Ganti Simbol Kolomnya Oke Oke Sudah Teman-teman Kita Lihat Di 3D Lihat Mudah kan Seperti yang tadi Saya bilang Priority Ini adalah Contoh Priority Kenapa Plasteran itu Tidak Memotong Kolom Nah itu Nah itu Kolom ini Kan Materialnya adalah Komponennya itu adalah Konkret Struktural Oke Kita lihat di Priority Konkret Struktural Ini dia 740 Nah Sementara Pasangan Batu Dan Plasteran 0 Oke Jadi yang menang Itu Yang lebih kuat Itu adalah Kolom Eh Konkret Struktural Oke Sebaliknya Kalau Plasteran Itu Saya naikkan Lebih Daripada Kolom Atau Material Kolom Kita Bikinnya 741 Plasteran 341 Oke Nah Kita akan Lihat Jadi Plasteranya Menutupi Kolom Nah Seperti ini Kalau digambar Oke Gitu caranya Teman-teman Pengguna Tiket Semoga Bermanfaat Dan Selamat Malam Oke Selamat ke Après Terima kasih.